Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Madiun dikabarkan meninggal dunia di negara Hongkong. PMI asal Desa Ngelandung tersebut sempat mengalami koma selama dua pekan usai mengikuti vaksinasi ketiga. Suasana duka menyelimuti rumah Sumini warga Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Perempuan 60 tahun itu sempat shock mendengar kabar putrinya Siti Saropa, 38 tahun, meninggal dunia di tempatnya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI di negara Hongkong. Kepada pihak pemerintah desa, Sumini mengaku mendapat kabar dari teman anaknya bahwasannya putrinya meninggal dunia usai koma di rumah sakit pasca mengikuti vaksin tahap tiga. Menurut Sumini, anak perempuannya Siti Saropa mengawali bekerja sebagai buruh migran sejak 13 tahun lalu pada tahun 2009. Masuk rumah sakit kondisinya bagaimana bu, katanya temannya? Masuk rumah sakit kondisinya bagaimana bu, katanya temannya? Sementara itu, pemerintah desa mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Setempat untuk pengurusan proses pemulangan jenazah. Punya anak yang di Hongkong meninggal dunia, kami tetap melalui prosedur dan akan membantu semaksimal mungkin dalam bahwa pengurusan warga saya kena masalah ini dan meminta keluarga sendiri, jenazah dari Mbak Siti Saropa segera pulang di Indonesia upaya dari pemerintah sendiri akan menghubungi dinas terkait dalam hari dipnaker akan kita hubungi bagaimana langkah kita sesuai dengan aturan pemerintahan untuk pengurusan kepulangan jenazah Mbak Siti Saropa ini ke Indonesia. Pihak pemerintah desa ngelandung dan keluarga sampai saat ini masih menunggu kabar secara resmi terkait informasi meninggalnya PMI Siti Saropa. Diketahui, Siti Saropa berangkat ke Hongkong meninggalkan anak perempuannya sejak usia 5 tahun dan kini sudah berumur 18 tahun.